Oh yang kecil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Assaladu wa sallamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah Khudbiya diqallas hiyyilati adarikni ya Rasulullah Rabbish rahli yusadri wa yasirli amri wa halul aqdatan min lisani yaftahu qawli Wa sadbid lisani wahdi galbi bihaqi Muhammadin Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatiha Lima uglika wal khatimi lima sabaka Nasul haqi bil haqi wal haqi ila suratikal masdagim Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Hag gadarihi wa miqadarihi al-alim Amma ba'adu Para jamaah Salat, zuhur Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Hibayil kiram Pada kajian Siang kali ini Al-Fakir insyaAllah akan membahas Satu tema Yang dimana Seorang ulama mufti Madinah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smyuk Beliau menulis dalam satu kitab Al-Fawaidul Mukhtara Tentang keutamaan keluarga Nabi Zikru ahlil bayti Wa fadlu ahlil bayti Menyebutkan bagaimana Keistimewaan keluarga Nabi Yang memang masyarakat kita sebagian Tidak mengenal Apa itu? Keluarga Nabi Siapakah mereka itu? Nah disini Al-Imam Al-Habib Ibrahim bin Zain Beliau mengutip Perkataan Al-Imam Al-Ghazali Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan Ada tiga Kemuliaan garis keturunan Ada tiga kelompok Tentang garis keturunan Yang dimana tiga garis keturunan ini sangat mulia Baik kita simak nih Pernyataan Al-Imam Al-Ghazali Tentang keutamaan Ahli bayti Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Syarafun nasabi Min falakati jihatin Ada tiga Kemuliaan garis keturunan Nasab Tiga keturunan Siapakah mereka itu? Yang pertama Ahaduha Al-Intimau Ila syajrati Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Fahadha La yu'adiluhu Syai'un Ini luar biasa nih para jamaah Al-Intimau Bernisbat Menyandarkan keturunan Kepada pohon Yang bersambung Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Fahadha La yu'adiluhu Syai'un Nah yang nomor pertama ini Keturunan dari Nabi Muhammad Tidak bisa ada Yang menandingi Kedudukannya La yu'adiluhu syai'un Ada satu pertanyaan Bagaimana kita Hukumnya mencintai Keluarga Nabi Dijawab oleh Imam Syafi'i Dalam kitab Ashraful Mu'abad li'alimuhammad Ya ala bayti Rasulullah Hubbukumu Fardun minallah Fi'l-Qur'ani Anzalah Subhanallah Aba katanya Shafi'i Ya ala bayti Rasulullah Hubbukumu Wahai Warga Nabi Mencintai kami Itu Wajib Hukumnya Fardun minallah Fi'l-Qur'ani Anzalah Kewajibannya itu Ada Di dalam Al-Qur'ani 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 Pada surah Ash-Shura Yaitu Mana surahnya Kula as'alukum Alaihi ajran Illal mawaddata Fi'l-Qur'ba Suratallahu Mawlana Al-Azim Jadi kata Allah Wahai Muhammad Aku tidak meminta Kepada kamu Satu upah Satu ganjaran Melainkan Mahabbah Cinta Kepada keluarga Ini hati-hati Para jamaah Jadi Nasab Para habaib Itu Tidak putus Mereka Bersambung Kepada Syajar Rasulullah Oh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Itu yang pertama Imam Syafi'i Wajib Hukumnya Mencintai Keluarga Nabi Bukan sunnah Bukan mubah Jadi kalau ada orang Yang membilahkan Cintai keluarga Nabi Atau menafikan Tentang keberadaan Mereka Hati-hati Mereka Bisa kafir Indah Allah Karena Cinta Kepada Nabi Ini Masuknya Kedalam Mabahif Al-Aqain Ad-Dini Pembahasan Akidah Keyakinan Satu lagi Kata Imam Syafi'i Beliau punya Dua syair Dua bed Cukup Syafi'i Tidak Tidak Dia punya Salawat Tidak Sampai Kepada Nabi Muhammad Contoh kita Salawat Allah Allahumma Cukup Tidak dibawa Warga Tidak dibawa Salawat Salawat Yang terputus Tidak sampai Kepada Nabi Muhammad Tidak Tidak Ahli Ahli Bayti Rasulillah Yaitu Pada kakeknya Abdu Manaf Dan yang keempat Uthman Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Syafi'i bin Uthman terus bin Murrah terus ke atas bin Nizar Imam Malik gurunya Imam Syafi'i beliau keturunan min ahli beti Rasulullah termasuk kakeknya keluarga Nabi dari kakek ke-6 Syed Abu Bakar bin Abi kuha'afah Imam Ahmad ibn Hamdal Ibn Lizar sebelum Adnan ada Ibn Lizar itu kakeknya Imam Ahmad ibn hambal dari moyangnya Hai jadi Syekh Yusuf Ismail Adabhani mengatakan semua imam empat itu mereka Hai mendapatkan bagian yang sempurna dalam kedudukan di mata Allah Hai imam empat termasuk ahli beti Rasulullah Hai cuma saya tidak bisa menemukan itu dalam kitab manapun Imam Abu Hanifah belum mungkin Al-Fakir belum sempat melihat yang dibahas oleh Syekh Nawi al-Bantani dalam kitab Madar Yusuf Hai tiga ulama itu Imam Malik Imam Syafi'i Muhammad tentang keturunan dari min ahli beti Rasulullah Al-Imamul Ghazali mengatakan nisbat kepada pohon Hai silsilah garis keturunan Rasulullah dan ini tidak bisa ditandingi oleh garis keturunan manapun makanya ya Al-Habib Zain dalam satu kitab belum mengutip dari perkataan satu gizah satu cerita dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami jadi ketika itu ada ada Habib Asyarif Maaf Syarif ini jahil dia tidak berilmu dalam satu kitab menjelaskan ini Habib ini terbaru ilmu nih Maaf Hai ada Alim Amil Khalis Hai ini ada ulama Hai dia Alim muikhlas warui Apik Hai antara kedua ini ada sifulan datang dalam kitab diceritakan sifulan ini bertanya kepada Syekh Ibn Hajar Al-Haytami seorang ulama ahli fiqih Hai ya Syekh dari antara kedua orang yang mulia ini mana yang aku dahulukan untuk mencium tangan Hai subhanallah Syekh Ibn Hajar bijak penjawabnya Hai la'u'adiluhu bainahuma saya jujur tidak bisa membandingkan keduanya karena ini orang mulia semua tapi saya ingat ada satu hadith Rasulullah goddimu Qurayshan goddimu Qurayshan goddimu Qurayshan dahulukanlah Qabila Quraysh kan Rasulullah bukan dari balik Israel dari balik Quraysh nah dari jawaban Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dahulukan dari Qabila Quraysh ternyata yang didahulukan habaib untuk cium tangan ada akhlak etika masih ingat kita kemarin ada seorang al-musnid al-habib Omar bin Hafid Allah yafad beliau bersambung nasabnya langsung ke Syekh Ibn Salim Maula'inaz di Hadhramaut Yaman Selatan sampai beliau ke Rasulullah 30 keturunan maaf hampir 20 keturunan ini Habib Omar ini langsung ke Rasulullah 35 kurang lebih nah itu yang pertama ya jadi kita hati-hati dengan para sejid para sahada yang kedua siapakah yang mulia dari garis keturunan ini yang kedua keturunan yang bersambung bernisbat kepada alim ulama mereka adalah pewaris nabi yang kedua Al-Imam Al-Ghazali mengurutkan keturunan yang mulia itu dari alim ulama pantas tadi ya Syekh Ibn Hajar Al-Sakolani Al-Haytami ketika ada dua orang mulia ini ada Habib maaf bodoh jahil terus ada orang alim dia amil mengamalkan ilmunya dia khalis dia waria dan sebagainya didahulukan Habib yang tidak berilmu la siyama apalagi Habib yang berilmu luar biasa nah itu ya yang kedua garis keturunan yang sampai ke alim ulama yang ketiga Al-Intimau ila ahli salahi wa tagwa keturunan garis keturunan yang sampai kepada keluarga yang soleh dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah disini mengutip alim al-Ghazali dalam firman Allah surah al-kahfi dan ada tuh mereka keduanya itu bapanya orang-orang soleh disini dia ambil kesimpulan jadi garis keturunan yang mulia itu yaitu yang sampai kepada Nabi Muhammad jadi hati-hati para jamaah jangan sampai kita ada adab ke para alim ulama kita luar biasa tapi ke Habib kurang ajar ini banyak ini mohon maaf para jamaah ini kebalik ini jadi kalau saya ingin buka sejarah hadratus syekh muasis pendiri nahdatil ulama as-syeikh Hashim Asyari Allah yarham ini berniang gurunya perhabaib semua ke atas kalau saya ambil sanabit ilmuwan Syekh Hashim Asyari ngaji sama Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani At-Tanari Syekh Nawawi ngaji sama As-Seyyid Ahmad Zeni Dahlan penulis kitab Mukhtasur Jiddan syarah kitab jurumia bu secara tidak langsung pendiri NU ngaji sahab habaib ini Syekh Nawawi ini habaib ini yang lahir di Tanara Banten yang makbarohnya di Ma'la di Makatil Mukarrama jadi sebelum mendirikan NU ini Syekh Masyari beliau ini konsultasi dengan berapa habaib di Tanah Jawa dibangil lipasuruan dan sebagainya termasuk pendiri Muhammadiyah Hadratul Syekh Ahmad Dahlan ini asli namanya bukan Ahmad Dahlan Muhammad Darwish kenapa diganti Dahlan karena Tafa'ulan kepada keluarga Nabi tadi gurunya Syekh Nawawi siapa Syed Ahmad Zini Dahlan jadi awalnya Muhammad ini bahwa Muhammadiyah Dahlaniyah ini sejarah sesungguhnya nah di rumah dirubah ini nama Muhammad Darwish menjadi Ahmad Dahlan karena tabarrukan watafa'ulan kepada penulis kitab Syarah Jurumiyah gurunya Syekh Nawawi Syekh Syed Ahmad Zini Dahlan Allah ini ada perbedaan pada jamaah dari kata penyebutan Habib jadi singkat sejarah kalau di Mekah itu putra'ulan Nabi sebutnya As-Seyyid kalau di Hadromaut di Yaman Habib kalau di Afrika Syarif sama mereka satu arti As-Seyyid Muhammad Zedahlan Ulama Hadis di Mekah di Rusa'ifah Ulama abad 21 As-Seyyid Muhammad bin Alwi'al Maliki termasuk 7 Rasulullah S.A.W. nah itu para jamaah jadi disini jangan sampai kita tidak ada adab kepada mereka karena para ulama salfu sholeh ngajinya semua sama para haba'ib kenapa mereka tidak membuka sejarah mereka punya satu sifat nih yang kita tidak ketahui apa sifat mereka humulan wamasturon mereka menutup diri menutup diri mereka tidak publikasi tidak ingin tenar tuh jiwa para haba'ib humulan wamasturon humul kesimpulan kesimpulan alimamul ghazali mengutip dari imam ibnu arabi kata imam ibnu arabi tidak tidak bisa dibandingkan keluarga nabi dari segi postur tubuh dari akhlak mereka karena keluarga nabi mereka ahlus siadah kelompok yang banyak memimpin dimanapun nah hati-hati nih orang yang benci kepada mereka orang yang benci kepada mereka kepada keluarga nabi kerugian yang sangat nyata dan cinta kepada mereka itu satu nilai ibadah sedikit para jamaah ingin saya sampaikan satu hadis yang memang ini hadis langkah ditulis oleh ulama khadr di yaman ada muhaddif bernama habib muhammad bin alwi bin alikhirid beli mengatakan kecintaan kepada nabi dan kepada nabi muhammad beserta keluarganya itu mendapatkan satu manfaat nanti di tujuh tempat hubbi wahubbu ahli bayti hubbi wahubbu ahli bayti nafi'un fi sab'ati mawatin cinta kepada nabi muhammad dan cinta kepada keluarga ku itu akan membawa manfaat kepada tujuh tempat yang berbahaya ini bukan main-main para jamaah tujuh tempat ini yang tujuh tempat itu mempunyai huru hara yang sangat dahsyat luar biasa yang pertama indal wafati ketika meninggal nanti orang yang cinta kepada habaib pada syed pada syarif ini hadis rasulullah dalam kitab al-gurur dan ini kitab yang tercantum dalam kitab suhai bukhari dan suhai muslim tidak ada ini langsung menyambung kepada cucunya jurya rasulullah abim muhammad bin ali bin alwi al-khirib sampai rasulullah nyambung hadisnya tanpa rijalul hadif istilah istilah ulama-ulama hadis kita itu ada satu keunikan bagi mereka menampakkan hadis langsung kepada nabi muhammad dalam keadaan terjaga yakubotan melihat wajah nabi posturnubuh nabi itu para jambah ya jadi ini luar biasa mungkin yang tujuh ini tidak saya sampaikan karena waktu kita terbatas yang pertama itu indal wafati ketika nanti meninggal kita cinta kepada warga nabi maka Allah berikan pertolongan di alam kubur nabi satu lagi para jambah ada satu pesan dari al-habib zain bin ibrahim bin semiu ada satu pertanyaan ada seorang habib yang jahil yang bodoh dan ada seorang alim ulama yang tidak mulia dia tidak mengamalkan ilmunya dijawab oleh al-habib zain dijawab oleh imam al-habib zain bahwa seorang habib syarif walaupun dia bodoh mulia karena apa melihat zatnya jadi habib itu zat bukan sifat jadi habib sayyid itu itu udah ada anasir udah ada unsur darah nyambung ke Rasulullah jadi masuknya zat itu bukannya sifat sedangkan kalau ini habib mohon maaf kalau habib ini akal akalnya hilang kurang normal gangguan jiwa atau gila maka la yunzaw minhu biljunud tetap dia tidak disebut dikatakan orang gila tapi tetap habib tapi kalau alim wa'amal alimu idha jumna falayusafu bil ilmi akan tetapi kalau orang alim orang yang berilmu dia kurang normal dia hilang akal sehatnya dia gangguan jiwa maka orang alim tersebut menjadi orang gila mohon maaf karena alim itu sifat sifat Allah yang dua puluh sifat wajib al-ilmu Allah berikan di dalam hatinya ketika Allah cabut maka menjadi orang biasa nah itu para jamaah ini satu pesan dari al-habib zain bin ibrahim bin smith tentang keutamaan keluarga nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kita semua disini Allah berikan kecintaan yang luar biasa kepada mereka para habaib kepada rasulillah dan juga Allah berikan kita syafatul uzumah nanti dari kiamat al-fatita bil-gabul wa tamami kuli su'li wa ma'amul wa ila khadratil rasul di siri asrar al-fatihah bismillahirrahmanirrahim al-hamdulillahi rabbil al-alim ar-rahmanirrahim iman kamil iya kan abu iya kan astahim surat al-mustaqib surat al-lazina an'amda alayhim ghayril maghzubi alayhim waladha al-lil amin ya rabbil al-alim bismillahirrahmanirrahmanirrahim wa yasarataha bi rahmatika al-rahamdulillahirrahmanirrahim al-rahamdulillahirrahmanirrahim wa al-rahamdulillahirrahmanirrahim walafah minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh al-rahamdulillahirrahim